Hai ladies, so selamat datang di channel Sintian Hari ini Sintian akan ngelakuin another review video Beberapa hari yang beberapa minggu yang lalu Lancome itu sempat kontak Sintian Dan mereka ngasih Sintian beberapa produk Dan minta Sintian untuk ngetes Dan untuk nge-review produk ini So yeah, here are the 4 products That they gave me, and here is the review Produk pertama Sintian akan mulai dari skincare dulu ya Mereka ngasih Sintian Salah satu favorit makeup removernya Sintian Yaitu adalah Lancome by Fizzle Secara cepat produknya ini adalah One of my favorite Dia ini gak bikin matanya Sintian itu Kayak kemasukan Minyak atau cairannya ini Jadi biasanya Sintian pake kan harus dikocok Jadi warnanya jadi biru muda Terus cepet-cepet kita ambil pake kapas Untuk makeup remover lain Yang tipenya persis kayak Lancome by Fizzle ini Dia ini kalo Sintian pake di mata Itu sering banget kemasukan Masukkan produknya di mata Sintian gak tau kenapa Tapi produknya ini jadi favoritnya Sintian Karena cukup susah masuk di mata Dan sejujurnya Sintian punya Versi kecilnya This is one of my favorite Dulu waktu Sintian menang Contesnya Lancome Sintian dikasih untuk nyoba ini Dan akhirnya Sintian dikasih produk yang lebih gedenya Well, this too is my favorite Jadi Sintian bisa pake ini untuk Traveling Yang ini untuk full size Kalo misalnya Sintian di rumah I will give this like 9.5 out of 10 Balik lagi karena Sintian cukup Gak terlalu seneng dengan oil base Tapi karena ini jadi favoritnya Sintian I will give this like 9.5 Oke, produk kedua yang dikasih Lancome adalah Lancome Absolute Precious Pure Sublime Creamy Facial Foam Facial Foam Creamy Well, buat Sintian ini adalah produk terbaru Dan produk baru yang Sintian belum pernah denger Dulu waktu Sintian nyoba Ini Sintian cukup merasa Kalo eh ini gak bisa ngapa-ngapain ya Kok nge-remove makeup gak maksimal Ternyata setelah Sintian Baca penunjuknya yang baik dan benar di internet Akhirnya Sintian tau Kalo ini harusnya dibiarin jadi masker dulu Selama beberapa detik Sintian kalian tinggalin untuk jadi masker Setelah itu baru kalian tuh pijat-pijat di seluruh wajah I think for me That was a great job Ini adalah yang bagus banget Dan dia jujur gak bikin kulitnya kita kering Jujurnya dia gak bikin kulitnya kita kering Sintian gak tau ini karena produknya memang kayak gitu Tapi dia baunya itu kayak semacam bau mint yang agak maskulin gitu Dan Sintian ngerasa kayak ada sensasi mintnya di wajah Enak banget abis kita cuci muka Wajahnya kita tuh ngerasa kayak so fresh So high rated and so good I will give this 8 out of 10 Ini adalah dari Lantun yang dia kerjasama dengan Albert Elbas Dan dia ngasih Sintian Hypnose Waterproof Mascara Dan sebenernya Hypnose Waterproof ini udah jadi favoritnya Sintian Tapi Sintian perlu remind ke kalian kalo kalian nyari yang untuk memanjangkan Dia kurang cocok karena waktu Sintian coba Ternyata dia lebih fokus untuk menebalkan bulu matanya kita So buat kalian semua yang udah punya bulu mata panjang tapi tipis-tipis This is one is the perfect one for you guys I will give this like 7.5 7.5 Okay Last product ini adalah one of my favorite dari semuanya Yang satu Sintian kasih 7 Yang satu Sintian kasih 8 Yang satu Sintian kasih 9 Yang satu Sintian kasih 10 This one is 10 out of 10 Ya ini kayak stick eyeshadow gitu Yang dipake orang-orang Korea Gini Dan dia ini warnanya yang Sintian dikasih ini nomer 1 Cream champagne Warna champagne gitu Warna champagne Yang ada butiran gold goldnya gitu So this is amazing Buat kalian yang punya kulit sawo matang Ataupun kalian yang kulit putih Gold itu adalah warna yang fertile Jadi kalian bisa pake untuk kulit sawo matang Untuk kulit putih Kalian bisa pake warna gold Salah satu yang unik disini itu adalah Kalian bisa buka bagian belakangnya Dan kalo misalnya kalian pake ini tumpul Kalian bisa kayak apa sih Kalian bisa ngeroncingin pake belakangnya ini Jadi dia akan ngeshape kembali Seperti keadaan semula Waktu pertama kali kalian beli Meskipun produknya kalian udah habis dan udah tumpul Super creamy Super gampang banget di blend This is one of my holy grail favorite Oke sindian tunjukin ya Sindian akan pake di cupids baunya sindian See Sedikit aja Itu tuh udah bener-bener creamy Dan waktu kalian blend So good Ini adalah namanya Ombre Hypnose Stylo Yang nomer 1 Kalian kalo beli cari lastik eyeshadow ini So ya ladies Thank you so much for watching this video Kalo misalnya kalian punya request untuk review produk lain Sindian akan lakuin reviewnya Of course Apa sih ya gak buat kalian Thank you guys so much for watching Jangan lupa untuk subscribe ke channel Sindian Jangan lupa untuk like video Sindian di bawah Dan ya Jangan lupa juga untuk komen kalo misalnya kalian masih ada request I'm Sindian I shall tell See you guys really soon Bye 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 bye